yo buruan substep ga usah banyak bacot let's go 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 middle finger in the air no fish pump and me shining wings got this bitch jump finally got this bitch jump got this bitch jump go guys come back balik lagi sama penggemet yang pastinya say apa kabar guys kalian apakah sehat-sehat? yes sir disana yang ganteng-ganteng yang katanya ganteng apakah kalian sehat? ya coi ya jadi hari ini dimana kita bakal reaction time again kemarin udah reaction view fantasy kemarin juga udah reaction skrivi toilet terus juga kita udah reaction apa namanya tuh pak wan SMP dan hari ini kita bakal reaction yang serem-serem jadi gua pengen hari ini tuh pengen yang rada-rada apa ya? rada-rada menantang gitu coi ya jadi disini udah ada nih di 7k ruins pasat terani di mancraft part 23 jumpscare katanya jumpscare bisa 4k anjir bisa 4k mana ada 4k 60fps anjir jadi sebelum dimulai seperti biasa jangan kemana di klik tombol subscribe-nya dan di like coi ya disini gua challenge diri gua untuk tidak teriak-teriak atau takut ya jujur kemarin-kemarin gua sampe merinding nonton beginian coi ya padahal ini mancraft kotak-kotak tapi bisa bikin merinding mainkan 7 creepypasta teraneh part 23 yang pertama not him ini kayaknya gua belum pernah nih oke oke jadi pada mau main mancraft ya baru balik sekolah langsung main mancraft bukan ke jenper oke orang indo anjing ku coy oke namun beberapa saat kemudian gak boleh takut ya guys ya Boy mendengar ada jenis dari luar rumahnya pik Zeus ini yang dateng dan melihat ke luar rumahnya cuacanya nampak normal tidak ada hujan sama bisa begitu bro saat itu Boy mencoba untuk memanggil temannya yaitu BAM untuk bermain bersama dengannya agar dirinya tidak merasa sendiri oh BAM oh BAM B O O disitu mereka memutuskan untuk bekerja sama mencari item-item bantu yang cari makan oh ini Boy nyari makan mereka guys yang akan pergi mencari makanan dan Boy yang akan mencari Nautilusel ayo oh Nautilusel oke dapet 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 Boy mengecat BAM tidak ada jawaban setelah Boy kembali ke rumah dia tidak melihat adanya BAM di rumahnya jangan-jangan diculik ini dia sama Zeus tapi tetap saja tidak ada jawaban saat Boy menaiki tangga ke lantai atas tiba-tiba ada BAM yang mengatakan Boy dia telah mendapatkan banyak makanan oh dapat banyak makanan dia saat malam tiba mereka langsung pergi tidur namun saat bangun BAM tiba-tiba tidak ada di sampingnya waduh DC kayaknya internetnya ngerjain lagi untuk kedua kalinya Boy terus bertanya-tanya dimana keberadaan BAM kopi dulu guys kopi guys bahkan Boy sampai mengancam BAM untuk mengambil makanan milik BAM oh wow wow diambil semua makanannya dirasa ada yang salah Boy kemudian mencari BAM ke hutan di malam hari namun sama saja sendirian coy berhasil menemukan BAM beberapa menit kemudian saat Boy mau kembali ke rumah ia malah dikejutkan dengan atap rumahnya kerjaan BAM ini fix kerjaan BAM ini saat Boy mendekati rumahnya ada BAM yang datang dari atas rumah kerjaan BAM ini langsung teleport ke hadapan Boy dan kemudian skin BAM perlahan berubah menjadi ada nangis darah anjir seorang cewe bernama Emily sedang gabut di hari ribu sekolahnya dan memutuskan untuk memainkan Minecraft apakah saya terkena jumpscare atau tidak ya dikadi yang bernama Lucy dan Glory awal awal ada dua orang ada Lucy dan Glory wah cewek cewek bro karena mereka ingin diserang zombie di malam hari jadi mereka memutuskan untuk menebang pohon membuat bos dan menjadikan goa sebagai rumah mereka tidur bro tidur bro ya bener orang Hindu semua sekarang ya namun pagi harinya mereka malah mengalami sedikit keanehan yaitu torch yang telah dipasang Lucy tadi malam malah ngedrop ke bawah disitu mereka bingung mengapa hal itu bisa terjadi wah gak ada yang hancurin tempat yang mereka tinggali adalah tempat yang angker jadi mereka sepakat untuk pindah rumah oh dia tau nih goa angker coy main sembarangan ya dia singkat cerita malam hari coy malam hari ada goa lagi apa ada creeper bro namun anehnya di dalam goa itu ada creeper tapi creeper itu tidak meledak saat mereka mendekatinya jadi Lucy tertarik dengan creeper itu dan memutuskan untuk memelihara creeper itu dipiara gak tuh creepernya setelah itu namanya creepy coy namanya creepy coy mencari or-or yang sekiranya bagus untuk diambil singkat cerita mereka bertiga telah mining dan mengupgrade oh mereka mining guys bahkan Emily juga mendapatkan banyak emeral di goa itu selesai mining mereka pergi menebang banyak pohon sampai malam hari untuk membuat rumah dari kayu semua berhasil membuat rumah dan memindahkan barang-barang mereka jangan bilang oh rumah yang baru mereka bertiga memutuskan untuk mencari village untuk menukar beberapa emerald yang mereka punya tapi ketika mereka menemukan village anehnya tidak ada satupun villager disitu dan bahkan bangunan-bangunan di village ini sudah ada lalu saat Emily melihat kesuluri yang tidak ada airnya mereka bertiga langsung disconnect dari server ketika Emily masuk lagi ke server balik lagi cuy balik lagi cuy ini kenapa ada rudal di rudal ini kenapa ada nether bentuk rudal teman Emily tetap spawn di village tadi ketika ia tidak sengaja melihat ke atas ia melihat huruf T di rumahnya berubah menjadi bentuk salib oh shit saat itu juga Lucy dan Grace tiba-tiba mati oleh entiti C11 disitu Emily bertanya-tanya ada apa dengan mereka namun tidak ada jawaban dan saat Emily menoleh keluar jendela untuk mengetahui keadaan di luar muncul sebuah entiti dengan muka seram dan tiba-tiba oh shit sapi coy seorang player bernama Wolfie biasanya kalau koruptor-koruptor ini korupto astagfirullah lagi makso makso maaf jangan sindir-sindir aneh-aneh bangun-bangun dipunjara katif dan sedang berkeliling-keliling di mapnya dia disitu sedang mencari tempat yang cocok untuk dijadikan rumah setelah dia menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan rumah dia memutuskan untuk membuat rumah lantai 2 disana setelah itu mengganti game modenya ke survival dan mulai menebang pohon setelah Wolfie selesai menebang pohon dan berbalik melihat ke rumah dia terkejut di atap rumahnya ada kaki yang sedang berjalan-jalan kemudian menghilang disitu Wolfie menyadari sesuatu bahwa sepertinya kaki yang tadi sama persis dengan kakinya Wolfie disitu Wolfie takut dan refleks keluar dari Walt-nya ngebak kayaknya ngebak gitu setelah seminggu berlalu Wolfie mencoba memberanikan dirinya untuk masuk ke Walt-nya dan untungnya Walt-nya sudah normal kembali beberapa saat kemudian ketika Wolfie sedang keluar rumah dan sedang memberi makan anjingnya dia mendengar ada suara creepy dan juga Wolfie tiba-tiba terteleport ke biome aneh yang pernah ia lihat sebelumnya gak bisa padahal padahal solo anjir game modenya otomatis terganti ke survival Wolfie mencoba memberanikan diri untuk berjalan saja tapi beberapa saat kemudian gua langsung matiin sih guys ini gua langsung matiin acur kaki buntung coy ada kaki buntung coy padahal dia sendiri ya kayak dia sendiri cuy delet walfie keluar dari Minecraft delet cuy selama kurang lebih 1 tahun dia tidak bermain Minecraft tiba-tiba walfie diberi hadiah ulang tahun oleh orang tuanya berupa akun Minecraft lupa dengan kejadian lama yang walfie alami jadi dia langsung saja menginstall lagi Minecraft dan bermain dengan world baru tapi ketika baru spawn dan berjalan sebentar tiba-tiba muncul sebuah chat corrupted walfie akhirnya kau kembali akhirnya kau kembali hingga saat ini walfie masih dikudu oleh orang tidak dikenali main di high pixel aja bang main di high pixel gak ada bang dan meng-spam akun Microsoft walfie dengan tulisan hai apakamu tidak mau bermain Minecraft lagi? aku harus biar lo sendiri doang di Minecraft kemungkinan besar orang bernama corrupted walfie adalah hacker cewek yang suka anak kecil laki-laki dan suka menguntit targetnya lewat game Minecraft what the hell kalo gua gak apa-apa guys kalo ada hacker cewek gak apa-apa nanti kita combine bikin team up coy jadi kapelan cerita ini terjadi kepada seorang player Minecraft bernama Reza yang sedang membuat kapal di atas ketinggian Y200 bisa melayang-melayang dan katanya dia diserang oleh sosok yang tidak pernah ia lihat sebelumnya karena hal itu jadi dia menginvite dua temannya yaitu Adam dan Marin untuk menyelidiki siapa sebenarnya susuk yang menyerang Reza tersebut oh ini orang luar nih menuju ke tempat kapal itu di malam hari lalu mereka bertiga berbincang-bincang tentang kejadian yang Reza alami di kapal tersebut Reza mengalami kejadian aneh sejak malam keduanya dia berada di kapal itu dia mendengar suara-suara aneh dan layarnya berubah menjadi abu-abu bahkan juga melihat sosok yang aneh Reza berpendapat bahwa mungkin itu hanya kesalahan update baru setelah mereka menunggu sampai pagi hari tiba tidak ada hal aneh yang terjadi jadi mereka dikira boong kali temannya dikira boong ketika Adam sedang pergi ke gua nih kalau misah-misa gini nih bahaya coy dia mendengar ada suara yang sangat creepy namun saat dicek dia tidak menemukan apa-apa mendengar hal itu Adam memberitahukan dan kembali ke rumah kapal lalu Reza memberikan suara kepada Adam dan Marin untuk berjaga-jaga di malam harinya suartnya masih iron coy mana kuat utuh jalan endermen jalan layang bro endermen atu coy gila merinding coy lalu tiba-tiba layar monitor mereka berubah menjadi apu-apu sama sama oh anjir 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 agar mereka merasa tidak nyaman di kapal itu karena Marin ketakutan jadi Marin langsung bersembunyi di dalam kamar yang ada di kapal mati duluan namun tiba-tiba endermen itu langsung menge-kill Marin yang berada di kamar banjir lalu pergi menghilang lagi wah mati si Marin disitu Marin bilang kalau dia tidak bisa spawn gila dan setiap Marin menekan tombol respawn tombolnya pindah posisi seperti tidak diizinkan untuk respawn karena Marin takut jadi dia pergi keluar meninggalkan Adam dan Reza Adam dan Reza menyadari mungkin kapal ini membuat endermen itu marah jadi endermen itu berniat mengusir mereka dari kapal ini harusnya dikasih siram air aja bro namun endermen itu juga ikut masuk ke kamar mereka dan langsung menyerang mereka berdua damn mati ya akhirnya semuanya mati bro The Lighthouse The Lighthouse seorang dia bernama Ray dipanggil untuk masuk ke dalam server seseorang untuk menyelidiki server tersebut di server itu terdapat Merchusuar ada Merchusuar yang katanya Merchusuar itu berhantu Ray mencoba melihat-lihat ada apa saja di server itu dan beberapa saat kemudian ada dua orang wanita yang ikut join ke server bernama Dezia dan Saria mereka adalah orang yang mengundang Ray ke server itu untuk menyelidiki Merchusuar berhantu di server mereka di situ mereka berbincang-bincang khususnya Dezia yang bertanya-tanya tentang Ray karena Ray sebenarnya adalah orang yang populer Dezia bercerita kalau katanya tiga hari yang lalu mereka mendengar suara teriakan dari hantu jadi itulah alasan mereka untuk menyelidiki server itu di malam hari Dezia pergi meninggalkan Ray dan Saria karena dia bilang kalau ada urusan di dunia nyata sedangkan di malam itu Saria ingin pergi untuk maini wah ditinggalin sendiri jadi uji nyali bro disini bro Ray melihat disitu ada banyak gold block yang dipasang dan merasa takjub dengan Merchusuar itu karena Merchusuar itu sangat berbeda dengan Merchusuar lain apa bedanya bro? gua gua oke mulai ini waduh 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 dia mendengar suara kev disitu berubah menjadi suara yang aneh meskipun begitu dia tetap lanjut menyelidiki kev itu berani juga sih Ray ini waduh 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 ada chest bro ada chest bro dan di dalam chestnya terdapat banyak sekali gold inget oke oke melainkan sebuah trap chest dan dia juga menyadari satu hal lagi yaitu gold inget yang ditaruh di dalam chest itu seperti tidak beraturan disitu Ray menyimpulkan bahwa itu bisa jadi adalah chest dari entiti yang mengganggu Deziah dan Saria hmm karena player-player pada umumnya pasti selalu menaruh item yang sejenis iya bener-bener 64 64 semuanya benar trap ati-ati bro karena gold milik entiti itu diambil oleh Deziah dan Saria jadi dia mencoba untuk menanyakannya langsung ke Saria dan menunjukkan tempat chest itu kepadanya namun Saria bilang kalau dia bahkan tidak tahu gak tahu sama sekali kayak temennya nih yang naruh nih satu lagi yang gak ada si Deziah kayaknya mereka berpikir mungkin Deziah tahu sesuatu tentang chest yang berisi gold itu jadi mereka berencana untuk menanyakannya nanti karena mereka mulai agak ngeri jadi mereka pergi dari ke itu dan pergi ke mercesuar beberapa menit kemudian Saria bilang kalau dia memiliki feeling yang sangat kuat seperti ada sesuatu yang memintanya untuk pergi ke atas mercesuar tapi tiba-tiba punya indra kenam kayaknya ini dia lah anjir masuk dimensi lain kah anjir dan saat yang bersamaan Deziah Deziah balik saat join Deziah bercerita kalau dia tidak mendapat jawaban saat menelpon Saria artinya diri life-nya hilang juga bro oh iya chest itu ya iya bukan dia kenapa ditaruh gitu ya disitu masih ada banyak gold jadi bisa saja gold yang ada di chest tadi sudah diisi lagi oleh entiti misterius yang ada di server itu waduh beberapa saat kemudian mereka mendengar adanya suara-suara creepy dan karena Deziah takut jadi dia pergi meninggalkan Ray sendirian karena ingin meminta maaf ke entiti misterius itu Ray inisiatif membuat iron pickaxe untuk mengambil gold block yang ada di mercesuar untuk dikembalikan ke chest asalnya tapi saat dia sedang ingin menuju ke atas dia jelas melihat ada entiti itu mana mana anjir mana anjir gua gak ngeliat oh itu tuh yang di atas tuh oh udah gituin anjir dia langsung mengambil semua gold block dan menuju ke cave lalu meletakkannya kembali ke dalam chest setelah melakukan itu langitnya kembali normal tapi tiba-tiba muncul chest dari entiti itu ini sudah terlambat mampus 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 kena entitinya bro ga 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 maling coy yang keenam bobby1545 dua orang player bernama alan dan jack sedang bermain minecraft survival di server salah satu grup komunitas minecraft dan sedang membenahi sekitaran rumahnya di server itu Ketika Alan ingin membuka isi chestnya Ada chat bertuliskan Hello Dari siapa bro? Gak ada dari siapa-siapa? Awalnya dia mengira Kalau itu adalah chat dari Jack Tapi kenapa bukan Jack yang melakukannya Beberapa saat kemudian Muncul seseorang dengan nama Bobby1545 Yang berskin Alex ke rumahnya Alex coy Dan melakukan hal aneh Seperti membuka tutup pintu rumahnya Alan Orang itu bertanya di chat Bolehkah aku bermain denganmu? Disitu Alan baru menyadari Ternyata itu adalah chat dari si Bobby Dan dengan polosnya Bobby menghancurkan rumah Alan Seakan-akan rumah Alan adalah sumber resource Alan pun menyuruh Bobby untuk berhenti Dan menganggap Bobby adalah noob player Yang join ke server itu Setelah Jack kembali ke rumah Mereka mencoba mencari Bobby di sekitaran rumah Dan beberapa saat kemudian Bobby datang ke rumah Sambil membawa Oak Cliff Lalu memasangkannya di rumah Alan Disitu Alan dan Jack kebingungan Buat apa si Bobby bikin search di awal game Dan mengambil dedaunan Hanya untuk mendekorasi rumah Buat apa anjir? Selepas itu Bobby hendak kabur Tapi ketika Bobby mau kabur lagi Alan dan Jack langsung bergegas mengejarnya Dan memukulnya Untuk memberinya pelajaran Namun saat mereka memukul Bobby Tiba-tiba skinnya berubah menjadi menyeramkan Lalu mengejar mereka berdua Sampai ke rumah Bagus auto kena karma Sambil sembunyi di dalam rumah Atap rumahnya dihancurkan langsung oleh Bobby Dan kiri Bobby terlihat Benar-benar marah kepada mereka Lagian Ketika Alan dan Jack mengecek ke belakang Memastikan keadaan Bobby muncul di balik pohon Sambil terbang Dan seperti membawa zombie spawn egg Padahal harusnya Cuman ada satu admin di server itu Disitu Bobby mencari-cari Keberadaan mereka Tapi karena mereka jongkok Jadi nametag mereka Tidak terlihat oleh Bobby Mereka melanjutkan perjalanan Sampai akhirnya Menemukan sebuah village Tapi anehnya Tidak ada isinya bro Seperti sudah dibunuh semua Oleh seseorang Bahkan ada sebuah tanda hitam aneh Di village itu Saat mereka sedang keheranan Dengan keadaan village itu Bobby datang Dan langsung mensummon banyak Steve Dengan skin yang sangat menyeramkan Anjir Karena mereka takut Mereka memutuskan Untuk masuk ke salah satu rumah villager Lokot, 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 lokot Mereka memutuskan Untuk kabur lewat tembok belakang rumah Dan pergi secepat Dan sejauh mungkin Gara-gara iseng mukul guys Sampai dihantuin bro Anjir memutuskan Untuk berhenti Memainkan server itu Karena sangat menakutkan Dan membuat trauma Yang menelam Ot aja coy Bobby 1545 Dikabarkan adalah Entiti Yang suka mengetes Kesabaran player Jika player sabar Dengan tingkah konyol Dan ngeselin Dari si Bobby 1545 Maka player itu Akan aman Namun bila player Malah marah Itu akan membuat Si Bobby 1545 Emang keliatan kayak bocah coy Jadi buat ngetes sabar coy Sabar Tapi Bobby 1545 ini Memang lebih bodoh Dibandingkan Entiti creepypasta Yang lainnya Oh Paling goblok tapi dia Yang ketujuh Sword flashing Dua orang bernama Donnie dan Harry Sedang bermain Minecraft Yang baru saja Selesai membuat Sebuah rumah Yang lumayan besar Anjir Setelahnya Harry pergi Mencari sabi Udah banget coy Dari batu Sedangkan Donnie Menambal air yang bocor Serta memanen Sugar can Lalu disitu Donnie melihat Adanya sebuah-buah Dia pun memutuskan Untuk menerangkan Gua yang ada di tempat Tidak Pasti ada aja Saat Donnie pulang Saat Donnie pulang di malam hari Harry menanyakan Nama seder milik Donnie Karena Harry juga tertarik Dengan sedernya Donnie Seingat Donnie Namanya adalah Sasukel Seder bagus dan ringan Tapi kurang populer Harry pun diskonek Dari server Dan join lagi Untuk nyobain Untuk nyobain Setelah memasang Seder Sasukel Dan setelahnya Lanjut berburu sapi Beberapa menit kemudian Harry mulai bosan Memburu sapi Dan ingin pulang ke rumah Tapi ketika ingin Memburu sapi terakhir Anehnya dia tidak bisa Menyerang sapi itu Dengan pedangnya Harry mengira Itu hanya lag dari server Jadi dia membiarkan sapi itu Dan pulang ke rumah Malam harinya Saat Donnie dan Harry Sudah di rumah Harry cerita Bahwa seder Sasukel Ngeglitch-ngeglitch Jadi dia gak jadi Menggunakan seder Sasukel Kemudian Donnie melihat Stone Sword milik Harry ngeglitch Seperti berkedip Dan berubah-ubah Menjadi Iron Sword Padahal Harry Belum memiliki Iron Sword Berpikir itu Bug dari seder Donnie Jadi Donnie Mematikan sedernya Dan ternyata benar Setelahnya Stone Sword Harry Terlihat normal kembali Setelah itu Harry keluar rumah Sebentar Tapi tiba-tiba Ada spider Yang menyerangnya Dan saat dia Ingin memukul Spider itu Dengan swordnya Anehnya Dia masih tidak bisa Melakukannya Hingga mengharuskannya Menggunakan pickaxe Ketika Harry kembali Ke rumah Dan menunjukkan Swordnya Swordnya masih berkedip Yang artinya Kan udah Dari swordnya Harry Bukan karena seder Bukan dari Bukan di seder bro Beberapa saat kemudian Minecraft Harry Tiba-tiba jadi ngelag Dan karakter Harry Juga ikut ngelag Anjir Setelah itu Pedang Harry Kembali berkedip Dengan sangat cepat Cepat banget Kemudian Donnie memiliki ide Untuk membuat Stone Sword juga Dan swordnya Normal-normal saja Harry pun inisiatif juga Membuat Stone Sword baru Namun ketika Harry membuat Pedang baru Lagi-lagi Pedangnya Masih Ngeglitch lagi bro Kalau sudah muak Jadi Harry memutuskan Untuk menaruhnya saja Di barrel Besoknya Ketika mereka Sedang berjelajah Ke atas bukit Mereka kepikiran Untuk membuat jembatan Yang menghubungkannya Ke pulau melayang Ke pulau melayang Namun tiba-tiba Harry mendapat laporan Bahwa dia baru saja Dipecat Dari pekerjaannya Di dunia nyata Di McDonald Karena Harry moodnya Sedang buruk Jadi dia mengajak Donnie Untuk kembali saja Ke rumah Saat malam tiba Dan ingin pergi tidur Harry iseng Mengecek lagi pedangnya Anehnya sekarang Nama pedangnya Malah berubah Menjadi kata singkatan Dari Wood Stone Iron Gold Dan netherite Merasa aneh Dengan swordnya Harry pun menaruh lagi Swordnya ke barrel Kesokan harinya Mereka kembali lagi Ke atas bukit Dan ingin membuat Jembatan Ke pulau seberang Tapi tiba-tiba Ada sosok skin hitam terbang Lewat depan mereka Admin Admin Sedap nih Mereka yakin Bahwa ini ada hubungannya Dengan pedang terkutuk Milik Harry Jadinya Harry berencana Untuk membuang pedangnya Kelava Namun Sesampainya di rumah Harry keheranan Dengan pedangnya Yang telah hilang Dari barrel Dan beberapa saat kemudian Donnie dan Harry Mendengar ada suara pedang Yang berdetang Satu sama lain Setelah itu Tiba-tiba banyak pedang Yang melayang Menghadang Harry dan Donnie Dari depan pintu Dihantuin pedang anjing Dan bersembunyi Kedalam goa Tapi ternyata Hal itu sia-sia Mampus Mampus Dibunuh Kemungkinan besar penyebabnya Adalah Harry Salah download Seder Sasukel Atau mungkin Gak sengaja Membuka ikan Yang di dalamnya Terdapat virus Dan akhirnya Virus itu Meracuni server mereka Oke guys Jadi Oke guys Jadi gue cukup sampai disini Untuk video serem Ya creepypasta Dan challenge gue berhasil Gue tidak takut sama sekali Walaupun sedikit Merinding Merinding suppose keren Oke Kalo kalian gimana Apakah kalian kuat Dengan menonton creepypasta Apakah kalian takut Takut appears keren Kalo bapak gimana Pasti berani Oke Jadi bagi ini Usahin dulu Untuk video kali Sehingga есть underscore Kita See you next video Bye bye Love you E E S S S S sub indo by broth3rmax